Tribuner seorang nelayan bernama Rustam asal Desa Sri Menanti Tanjung Lago, Banyu Asin, Sumatera Selatan, tewas di Terekam Buaya, Selasa, 6 Oktober 2020 kemarin sekitar pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa tragis tersebut terjadi tepatnya di Sungai Bungin, Desa Sungsang, Kecamatan Banyu Asin, Sumatera Selatan. Diberitakan Tribun Sumsal Kepala Seksi Wilayah 2 TN9, Afeng mengatakan peristiwa bermula saat korban bersama dengan bapak mertuanya yang bernama Gani sedang mengangkat jaring ikan. Tiba-tiba saja perahu ketek korban disundul buaya dari bawah dan perahu terbalik. Setelah pelahu terbalik, Rustam menghilang dan dimangsa buaya. Korban baru berhasil ditemukan sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dalam kondisi meninggal dunia. Beberapa bagian tubuh korban juga sudah tidak utuh lagi. Afan mengatakan dalam kurun waktu setahun terakhir sudah tiga kali terjadi peristiwa serupa karena memang Sungai Bungin merupakan habitat buaya. Pihaknya mengimbau kepada nelayan yang mencari ikan untuk menghindari kawasan Sungai Bungin dan sekitarnya. Buaya di Sungai Bungin relatif banyak mulai dari ukuran 1 meter hingga 5 meter. Selain itu, Afan juga mengimbau supaya nelayan tidak melakukan aktivitas saat menjelang pergantian hari. Baik itu saat sore menjelang malam atau sebaliknya saat malam atau menjelang pagi hari. Sebab pada waktu tersebut buaya sedang melakukan aktivitas.